Bukah kalian, burung raksasa yang bernama Anka, di zaman Nabi Hanzalah. Menurut kisah dari Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh Hanzalah terdapat sebuah gunung yang bernama Falaci yang menjadi salah satu tempat burung yang bernama Anka. Anka adalah seekor burung besar yang apabila terbang sayapnya akan menutupi cahaya matahari. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak, lehernya menyerupai leher unta, memiliki empat sayap. Dua panjang dan satu lagi pendek. Burung ini sering mengambil beberapa hewan ternak dan hewan yang sudah mati. Disebutkan bahwa burung ini memiliki cakar yang sangat tajam bahkan bisa membawa seekor gajah yang mati. Burung ini awalnya tidak menganggu kaum Asha'abur Rashi, sampai suatu saat burung ini mulai memangsa dengan lepas kendali. Burung ini mulai memangsa anak-anak dari kaum Asha'abur Rashi, sehingga kaum ini mengadu kepada Nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah pun berdoa kepada Allah, Ya Allah matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Hanzalah, seketika burung Anka pun terbakar, sehingga tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi. Subhanallah, itulah salah satu binatang raksasa di zaman Nabi.